Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelum memulai kegiatan Silahkan KM Untuk pemimpin penuh Ya Allah Ya Allah Terima kasih atas bismatmu Terima kasih atas bismatmu Terima kasih atas bismatmu Bami bisa belajar Terima kasih atas bismatmu Pasip Pasip Tinggikanlah derajatnya Tinggi kira-tanya Mulia-tanya 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 Kekalala warganya Alhamdulillah Terima kasih atas bismatmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Allahuakbar Alhamdulillah Masih semangat ya Oke Ada yang tidak hadir? Coba dilihat dulu Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah Pak Hadir semua Hadir semua ya Alhamdulillah sudah hadir semua Nah sebelum Melanjutkan materi Bapak ingin Memulai sedikit Yang lain tolong Dibuat aja Dibuatkan dulu Dibuatnya Biar suara Bapak Dengar jelas Nah sebelum Melanjutkan materi Bapak ingin Memulai sedikit Materi Yang Mengenai Tata letak Komponen Instalasi penerang Nah Bapak Akan coba Bertanya dulu nih Nah komponen Apa saja Yang harus kita Berikan akan Bisa dipasang Di kamar tidur Dengan umuran Berat Dikali 3 meter Siapa yang bisa menjawab? Siapa Siapa tadi Yang berbicara? Satu buah Langku Satu buah Saklan Dan satu buah Kontak Kotak Oke bagus Jadi Alhamdulillah Terima kasih Bagus sekali Berarti Pemahaman Kalian Di materi sebelumnya Sudah bagus ya Nah Hari ini Kita akan mempelajari Mengenai Menghitung Jumlah bahan Dan biaya Instalasi penerangan Listrik Satu pasang Nah Materi ini Sangat penting sekali Untuk kalian pelajari Karena Kalian itu Sebagai calon Lulusan SFK Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik Nah Pembelajaran kali ini Kita akan Melaksanakan Pembelajaran Menggunakan Metode Problem Based Learning Atau Pembelajaran Berbasis Pasalah Nah ya Bapak Share screen dulu Nah Jadi Yang akan Kita Pelajari Hari ini Adalah Analisis Bahan Dan Komponen Komponensi Penerangan Listrik Satu pasang Nah Kompetensi Dasarnya Itu Menentukan Jumlah Bahan Dan Biaya Kemudian Untuk Keterampilannya Menghitung Jumlah Bahan Dan Biaya Pada Instalasi Listrik Penelangan Satu pasang Nah Tujuan Pembelajaran Setelah Mengikuti Pembelajaran Berdiskusi Dan Kegiatan Menggali Informasi Peserta Didik Yaitu Kalian Itu Diharapkan Dapat Yang Pertama Menentukan Bahan Sesuai Gambar Dengan Instalasi Sesuai Dengan Konsep Pengetahuan Departement Listrik Secara Mandiri Yang Kedua Menentukan Bahan Yang Digunakan Kemudian Menyebutkan Jenis-jenis Bahan Instalasi Menentukan Jumlah Bahan Dan Biaya Dan Yang Terakhir Membuat Daftar Dan Biaya Instalasi Sesuai Konsep Perhitungan Bahan Dengan Tempat Itu Tujuan Pembelajarannya Nah Kemudian Di Akhir Ada Penilaian Teknik Penilaiannya Yang Pertama Menggunakan Testur Lulis Nah Testur Lulis Ini Kita Akan Lakukan Melalui Google Home Nanti Tautannya Atau linknya Akan Bapak Share Ke Grup WA Yang Kedua Bapak Akan Menilai Juga Secara Observasi Yaitu Bapak Akan Perhatikan Keaktifan Kalian Selama Melakukan Pembelajaran Oke Nah Yang Pertama Bapak Akan Menjelaskan Suatu Permasalahan Nah Disini Ada Gambar Ini Namanya Pak Umar Nah Beliau Baru Saja Menyelesaikan Pembangunan Rumah Di Daerah Batu Jajar Jadi Pak Umar Ini Baru Selesai Membuat Rumah Akan Tetapi Beliau Mengalami Beberapa Permasangan Pada Saat Pemasangan Instalasi Listrik Di Rumahnya Yang Baru Nah Akibatnya Pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik Mengalami Keterlambatan Dari Waktu Yang Diperkirakan Nah Selain Itu Biaya Yang Harus Dikeluarkan Pak Umar Pun Melebihi Anggaran Yang Telah Disiapkan Sebelumnya Nah Nah Ini Adalah Denah Rumah Pak Umar Dan Rencananya Listrik Yang Akan Dipasang Itu Adalah Dengan Daya 900 Watt Ya 900 Watt Nah Dari Permasalahan Tersebut Silahkan Kalian Pikirkan Atau Kalian Cari Beberapa Remusan Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Masalah Tersebut Bapak Kasih Waktu Sekitar Satu Menit Untuk Kalian Memikirkan Kasus Dari Pak Umar Nah Ini Bapak Sampilkan Juga Ininya Tekstnya Jadi Kalian Bisa Sambil Membaca Sudah Ada Yang Punya Pertanyaan Saya Pak Siapa Itu Yang Berbicara Saya Reza Pak Mau Bertanya Oh Reza Silahkan Pertanyaannya Apa Reza Bagaimana Memprediksi Lama Pekerjaan Instalasi Listrik Oke Ya Pertanyaan Yang Bagus Beri Tepuk Tangan Dulu Selanjutnya Ada Lagi Yang Silahkan Bagaimana Menganalisis Dan Menghitung Total Biaya Instalasi Listrik Pak Nah Dari Permasalahan Tersebut Sudah Muncul Beberapa Pertanyaan Tadi Dari Ilham Daya Reza Dan Siapa Rizki Darmawan Dan siapa Rekannya Yang berdua Erlangga Erlangga Nah Selanjutnya Kalian Akan Bapak Bagi Menjadi Sekitar Tiga Kelompok Kemudian Kalian Berdiskusi Berdiskusi Menggali Informasi Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Tadi Sudah Kalian Kemudian Silahkan Klik Join Nanti Kalian Akan Masuk Ke Kelompok Masing-masing Nah Ini Kelompok Satu Ada Wildan Ada Muhammad Yudha Ada Iqbal Ramadan Dan Juga Ilham Desmawan Silahkan Kalian Berdiskusi Di room Ini Kalian Gali Informasi Di modul Kemudian Disitu Kan Ada LKPD Dikerjakan Juga Tugas-tugas Kira-kira Bisa Dilaksanakan Diskusinya Oke ya Nanti Lanjutkan ya Bapak Akan Keliling Kelompok Yang lain Nah Ini Kelompok Dua Silahkan Di Forum Diskusi Ini Kalian Gali Informasi Kemudian Pelajari Lagi Modul Dan Materi Yang Sudah Bapak Berikan Minggu Lalu Kemudian Kerjakan Lembar Kerja Yang Ada Di LKPD Jadi Kalian Cari Tahu Bagaimana Cara Menghitung Bahan Kebutuhan Bahan Kemudian Menghitung Biaya Sampai Menemukan Total Biaya Yang Akan Dianggarkan Selamat Datang Kembali Di Utama Sudah Selesai Diskusinya Sudah Pak Sudah Pak Sudah Tidak Ada Kesulitan Alhamdulillah Sudah Pak Silahkan Bapak Akan Beri Kesempatan Untuk Kalian Mengkomunikasikan Atau Menyampalikan Hasil Diskusi Dengan Kelompok Silahkan Kelompok Satu Siapa Yang Memilih Untuk Menyampaikan Waktu Perkerjaan Bisa Diprediksi Dengan Membagi Jenis Jenis Perkerjaan Sebagai Berikut Yang Kesatu Memasang Pipa PFG Yang Kedua Memasang Kabel Pipa PFG Yang Ketiga Memasang Saklar Dan Kotak Kontak Yang Keempat Memasang Kotak Sekering Yang Kelima Memasang Fitting Lampu Yang Kenam Periksa Dan Pegujian Hasil Pemasangan Instalasi Listrik Waktu Waktu Pekerjaan Tergantung Jumlah Pekerjaan Oke Terima Kasih Untuk Kelompok Satu Telah Mengampaikan Hasil Tepuk tangan Tepuk tangan Oke Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Kelompok Satu Bagus Sekali Terima Kasih Kira-kira Ada Dari Kelompok Lain Yang In Pertanya Saya Pak Silahkan Rizal Pertanyaannya Apa Bagaimana Cara Menentukan Harga Masing-masing Komponen Bisa Dicari Saja Di Toko Online Misalnya Di Toko Pedia Atau Di Sopi Tapi Perlu Dinaikkan Sekitar 10 Atau 20 Persen Takutnya Ada Perbedaan Harga Dilan Kelompok Yang Satu Itu Bahwa Menghitung Komponen Itu Harus Dilihat Dulu Dari Dina Kemudian Di Tiap Ruangan Di Identifikasi Komponen-komponen Dicari Harganya Baru Ditotankan Kemudian Nah Itu Oke Nah Komponen-komponen Instalasi Listrik Kepasa Itu Ada Beberapa Macem Yang Pertama Itu Tentu Saja Ada Penghantar Disini Ada Kabel NYA Atau NYM Juga Boleh Ada Kabel NYM Kalau Ingin Terpisah Silahkan Menggunakan Kabel NYA Tetapi Harus Dimasukkan Juga Ke Pipa Pipa PPC Supaya Terlindungi Ada Kabel Penghantar Kemudian Yang Kedua Ada Kotak-kotak Ini Sangat Penting Karena Di Pertemuan Sebelumnya Kita Sudah Pelajari Bahwa Di Setiap Ruangan Itu Harus Ada Kotak-kotak Kemudian Ada Saklar Saklar Ini Akan Melayani Lampu Yang Akan Kita Nyalakan Atau Kita Matikan Nah Sebelum Mengakhiri Kegiatan Coba Ada Yang Bisa Menyimpulkan Hasil Dari Pembelajaran Hari Ini Untuk Menghitung Biaya Dan Bahan Instalasi Penalangan Listrik Berperdoman Pada Gambar Rancangan Tata Letak Dihitung Komponen-komponen Yang Dibutuhkan Kemudian Cara Referensi Harga Dari Toko Online Atau Toko Listrik Terdekat Terima Kasih Untuk Rasit Kasih Aplos Ya Terima Kasih Walaupun Kegiatan Belajar Hari Berlangsung Secara Dari Tetapi Bapak Evaluasi Bisa Berlangsung Cukup Baik Amin Sebelum Bapak Akhiri Ada Yang Ingin Ditanyakan Terlebih Dah Tidak 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 Kalau Tidak Ada Terutama Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Bapak Akan Menyampaikan Materi Untuk Minggu Depan Minggu Depan Kita Akan Mempelajari Mengenai Memilih Komponen Instalasi Listrik Perjalan Pada Bangunan Sementara Modulnya Akan Bapak Share Secara Sofile Bapak Share Sofile Oke Untuk Mengakhiri Kegiatan Silahkan Yuda Untuk Doa Kembali Baik Teman-teman Semuanya Sebelum Mengakhiri Kegiatan Belajar Dari Hari ini Terlebih dahulu Kita Baca Doa Mulai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 selamat menikmati